Projek Direktur di PT. Intilan akan membagikan ilmunya mengenai profesi arsitek di bidang realistim di Indonesia. Nah, moderator hari ini juga akan dipandu oleh Pak Jihan Shah. Nah, saya mewakili sebenarnya kabur ini yang harus membuka biasanya, cuma karena berhalangan, saya persilakan Pak Jihan Shah untuk memulai, mungkin menjelaskan profesi ini juga mengenai Pak Sanyo. Saya persilakan kepada Pak Jihan Shah dan Pak Jandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz, para peserta kuliah tamu, sudah hadir di tengah-tengah kita, memberi kuliah tamu kali ini Pak Chandra Mahmud, Insinyur Chandra Mahmud, M.H.S.R.E.D. Tentu ini topik yang sangat menarik bagi mahasiswa, khususnya di Prodi Arsitektur, yaitu bagaimana peran arsitek di dalam industri real estate. Mudah-mudahan dari kuliah hari ini kita bisa mendapatkan masukan, pencerahan dari pengalaman Pak Chandra, bagaimana suka duka peran arsitek di dalam dunia industri real estate, dan bagaimana prospect-nya ke depan. Tentu sesudah kuliah ini kita ada sesi diskusi, tanya jawab, diharapkan para peserta aktif bertanya, nanti tentu supaya kita akan membangun diskusi yang lebih produktif. Untuk itu, waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Chandra, silahkan Pak. Diberikan waktu satu jam itu Pak? Saya punya 65 slide, satu menit, satu slide, tapi sekarang sudah 19.10. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalang sejarah untuk semua, bagi para wanita selamat hari karting. Oke, saya berterima kasih kepada Robby, Pak Robby, Pak Spring, yang memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Saya juga terima kasih sendirian saya, Pak Sulan, Prof, Iman, sudah ada di sini. Jangan tanding susah-susah Pak. Di sini saya cuma mau membagi pengalaman saja. Saya cuma ingin tahu, kira-kira yang hadir di sini, ini kelihatan tandingnya karena mau ujian. Jadi, ini gak banyak, gak apa-apa. Ini, yang hadir di sini kira-kira semester berapa ya? Oh, berarti sudah menjelang akhir ya? Nah, jadi gak apa-apa justru, sebetulnya saya diberitakan, diberitahu bahwa yang akan menghadir ini bisa dari tingkat dasar sekali sampai tingkat S.P.A. Jadi, serem juga. Saya, sebetulnya kalau beberapa kali menjadi guest lecture itu memang kalau dia fokus, saya lebih nyaman ya. Jadi, misalnya S1 saja, S2 saja, dan katanya ini yang lintas di urusan juga. Jadi, saya yakin semua ada stekul ya? Atau ada yang lain? Gak apa-apa. Oke. Saya harapkan kalau ada yang mau bertanya, nanti saya kasih kesempatan bertanya. Ini karena waktunya agak sempit. Jadi, saya akan bahas slide-nya. Nanti saya akan berikan kesempatan bertanya pada saatnya. Oke, saya mulai aja. Jadi, nama saya Cipendera Makmun. Cuman waktu di... Saya sampai dengan Papa Sekoro. Masih dulu bimbing... Pak Prof Iwan juga. Pada masa dulu ya, Pak. Pada masa belum ada HP. Belum ada komputer. Masih pakai... T-square gitu ya. Masih ngalaman gitu. Jadi, kita bekerja dengan terbatas yang ada. Cuman kita happy sekali waktu itu. Yang katanya, benar-benar saya dipanggil Jani. Somehow ada seorang teman saya yang begitu semuanya diikutan. Jadi, saya tahu pelan panggil saya begitu adalah anak ITB. Lalu, sedikit saya setelah dari ITB, saya memang melanjutkan studi. Nah, seperti kalian mungkin merasakan sekarang, saya mau ngapain? Kalau lulus, mau kerja? Kerja apa? Mau studi? Studi apa? Kalau bekerja, kesempatan apa? Kita dulu tidak well-informed seperti Anda-Anda sekarang. Kita dulu nggak punya informasi apa-apa. Sekarang, Anda sekarang dari HP sudah bisa tahu di mana ada opportunity tidak terbatas di Indonesia. Betul ya? Ya, sehingga kalian bisa segera kejar itu. Kita dulu nggak punya. I was just talking about my days that I... We didn't have any information internet whatsoever. So, now the generation day, they are well-informed. So, they know where the opportunities are that they will strive to achieve it. Sorry, saya harus dua bahasa dikit. So, I was back in the primitive years basically, but it was fun. Jadi, saya bekerja. Waktu itu saya berita dengan Pak. Surga Meraharjo, Pak Dennis Woro, Pak Andi Putar, di Fona. Di situ, habis itu saya merasa saya perlu jemuh baru. Kenapa saya bekerja dulu? Saya mikir, karena saya nggak tahu saya mau kerja ini apa. Jadi, saya kejadian dulu. Nah, setelah itu, biasanya kalau orang, saya ketemu beberapa teman mahasiswa yang dua ribuan di luar, mereka, wah, udah tahu mau ngapain. Terus dulu, kita belum tahu, Pak. Jadi, mungkin, Pak. Waduh, nah, tahu ya jemuan beli. Kalau saya, nggak tahu. Orang pada umumnya, kalau dulu kita mendesain bangunan, besok-besok kita mau mendesain kota. Itu, itu umum sekali. Saya mau, kalau saya tanya, saya mau yang kurban. Wah, oke. Jadi, size matter. Jadi, tadinya satu building, jadi banyak building. Padahal nggak selalu. Kalau Anda tahu, dalam satu building, itu ilmunya sudah banyak sekali. Materialnya ada ribuan. Saya nggak yakin di sini Anda-Anda kenal material itu apa saja. Ya. Pihak yang terlibat ada banyak, nanti saya sampaikan di sini. Jadi, ilmu yang ada juga, sekarang ada macam-macam. Banyak sekali. Dan tanggung jawab arsitek itu jelas. Arsitek itu yang menginciat dan yang menyelesaikan. Jadi, kalau ada apa-apa, bukan orang sipil yang di sini. Maksudnya arsitek itu siapa ya, kebangunnya, di sini. Nah, itu tanggung jawab kita. Ya. Nah, jadi, setelah dari itu, saya pikir saya akhirnya menimbali umum di, ya, ini bukan, 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 bukan Polban ya, bukan Poledanik Bandung, tapi Poledanik di California. Di, mengambil tesis yang sekarang namanya Green Building. Saya juga merasa, dan dulu masih digelam pasir design. Itu suatu studi yang memang nggak mesti itu sebuah perkotaan, tapi pendalaman. Lalu saya bekerja, mendapat kesempatan pekerjaan. Saya bekerja justru di perusahaan, di sebuah, Anda tahu siapa di Conbelly, ya di Conbelly, itu banyak building yang kami design itu lebih untuk high tech industry. IT, biotech, defense, medical, semua yang susah-susah. Kebetulan, waktu di-edit dulu, perkahian saya rumah sakit, kan? Jadi, saya terbiasalah, sama gini-gitu. Setelah itu, saya ke- ambil sekali lagi, institusi teknologi juga, tapi di kampus Massachusetts. Jadi, saya di sana mencari perusahaan yang lebih luas. Saya mendapatkan ilmu di, lebih kepada real estate development. dari situ lah, saya ke Darmala Group, bekerja, saya dapat panggilan dari mana-mana. Maksudnya, enaknya di tempat yang kayak gitu, panggilannya banyak. Cuma, saya pilih kembali ke Indonesia. Banyak alasan lah. Nah, kebetulan, di grup Darmala ini, saya mendapatkan pekerjaan yang memang sesuai banget dengan yang saya pelajari waktu di MIT. Jadi, saya bersyukur, bahwa, bisa cukup beruntung untuk itu. Sekarang, saya harus punya kejutan membagikan apa yang saya sedalam. Banyak yang berpikir, industri prokasi arsitektur apa sih? Kita mulai dengan industri real estate di Indonesia. Banyak yang bingung ya, industri real estate. Apakah sama dengan industri konsumsi, bangunan? Apakah sama dengan industri properti? Lanjut. Kita mengacu aja. kenapa disebut industri? Industri yang orang mikir itu seperti industri pabrik gitu ya. Tapi, ini sebenarnya sebuah klasifikasi. Yang membuat klasifikasi itu siap. Atau sebuah klasifikasi. Industrial classification. Ditapkan oleh Bursa FBK Indonesia. Kita ingin ikut aja. Kelompoknya itu ada tiga. Kelompok utama, pertanian, yang gitu-gitu aneh. Manufacture, udah jelas. Dan jasa. Nah, sektor yang property real estate arsitektur bangunan ini berada di bawah jasa. Lanjut. Nah, kalau kita lihat, sektor property dan real estate ini, apa sih bedanya? Sebetulnya kalau kita dipakainya sama-sama, seolah-olah itu sama ya, enggak apa-apa sih. Tapi kalau mau diteliti lebih jauh. Sebetulnya yang namanya real estate itu subset dari real property. Jadi, property itu sebenarnya lengkapnya harus disebutnya real property. Nah, jadi, kalau diindonesiakan property itu jadi property pakai E, real estate itu E-nya yang terakhir dibuang jadi real estate. Ya, karena susah diterjemahkan. Jadi, jadi diindonesiakan saja. Anyway, kita enggak usah pusing sama hal seperti itu. Nah, bisa dibaca sendiri sini, bahwa kalau real estate yang kecil ini, bahasanya salah putih, itu sebenarnya lebih pada fisik. Tanah, apakah dia belum dikembangkan atau sudah, dan apapun yang ada di atasnya. Baik itu, biasanya dikategorikan perumahan komersial dan selain. Property sendiri itu sendiri, selain si tanah tadi, juga keperlukan dan lain-lain. di sini termasuk ilmu-ilmu lain yang yang harus di, kalau bukan dipelajari, diharapi mau enggak mau, kalau kita terjun di, di industri ini sendiri. Lanjut. Oh, bisa di sini. Ini ada contekan saya Terlalu contekan Mampu Oke Sekarang singkatnya pelaku Dari industri properti itu adalah Investor Dan nanti investasionalnya pengembang Ya dia boleh lakukan pelaku ini apa saja Tapi dia Melakukan investasi di bidang Property dari universitas Lalu pendidia rasa Dan yang paling penting adalah pelanggan Ini adalah pelaku Nanti akan ada lagi ya stakeholder Lanjut Nah Aksitek ada di kategori penyedia biasa Mungkin kita sebut konsultan danik lah ya Tapi juga ada pelaksana Ada keuangan Ada legal Ada agensi komunikasi Agensi penjualan Banyak sekali Nah kalau kita lanjut dari disiplinnya Kalau lanjut Next Sangat memiliki disiplin Ya Jadi ada Ini udah jelas Ini udah jelas Tapi ini pun Dia akan Kalau di sektor swasta ini Nggak akan mungkin bisa jalan Tanpa kita mengerti Adanya Support for Legal Mau tidak mau Semua langkah yang kita lakukan Itu akan melibatkan diri Suka nggak suka Saya ingat Waktu Saya punya Suka dengan 2008 Suka dengan marketing Dan komunikasi Ini komunikasi ini Kadang-kadang orang bilang Acentising Kadang-kadang orang bilang Macam-macamnya Lanjut Saya coba Kasih centangan nih Dimana bisa Aksitek berperan Yang paling jelas ini lah Saya nggak Skala ini hanya Indikator aja ya Ini paling Paling Apa namanya Paling banyak lah disini Nah apakah semua Disiplin teknik Nanti kita lihat Kontraktor Jangan salah Kontraktor itu Sebetulnya Kalau zaman saya dulu Kalau kita Lulus dari Prodi Dulu kita bilangnya Jurusan atau departemen Kita di Ekspektasi Dari Teman-teman Maupun dosen Maupun Tekan-tekan yang lain itu Kamu jadi Arsnet berancang Kamu second last lah istilahnya Kontraktor Kontraktor kasih aja Orang sipil Pendapatnya dulu begitu ya Sekarang mungkin Lalu Jadi Saya mau pelajari selama ini Bahwa Saya lebih senang Perserang ya Saya mengerjakan Dua proyek Yang Yang Cukup luar biasa Sulit-sulitnya Yang satu Apartemen Regata Ada yang pernah tahu Yang sekarang Adalah Southwater Saya jauh lebih senang Kalau Kontraktornya Perserang Incharsen Itu Arsnet Ketima Sipil Jauh lebih senang Kenapa Bagaimanapun Walaupun Diketnya di lapangan Terhatiannya terhadap Detail Terhatiannya terhadap Saya mau Buat ini Seperti yang Di desain Itu jauh lebih senang Tidak hanya Bikir waktu Duit Dan Kepraktisan Jauh lebih senang Itu saya Hadapi sendiri Alami sendiri Saya sangat Senang kalau Kontraktor saya Padahal itu Dan waktu kita Di Regata Kita pakai Total Bangun tersada Ininya Arsnet Piasanya Tapi pada waktu Southwater Kita pakai Tata mulia Nata bukan Terus terang Hanya karena Desainnya memang Bisa Selolah Menyumunyikan Hal yang kurang-kurang ini Kami Ya udah Tapi Saya kurang puas Benar Dibanding pada waktu Di Regata Terus terang Perhatiannya itu Memang lain Memang kita Di dirinya lain Kontraktor Supplier Jangan salah Coba Kita lihat Kalau Misalnya Masang Tiba-tiba Tiba-tiba Salah Jorok Gak rapi Yang salah Yang disalahkan Pengawasan Dari sisi finishing Finishing Di pelaksana Di kontraktor Siapa Jadi pengetahuan Bahkan itu Penting Dan ini Di 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 level S1 Kami rasakan Memang Harus Dikompensasikan Diperolehnya itu Dari Pengalaman Magam Jadi kalau Magam Tolong Tolong benar-benar Cari ilmu Yang Jangan sekedar selesai Jangan sekedar Berlaku laporan Cari ilmu Di bentar Ilmu yang gak ada Di Bangku kuliah Yang terlain Ilmu di lapangan Gitu Ini Banyak juga Yang basisnya Aspektur Keuangan Banyak Saya temukan Cuman ya Ngomong Cantangan Sudah berpulang Kalau legal Saya gak yakin Saya gak tahu Dan Saya gak Carang Gak pernah lah Baru ketemu Asuntik Langsung legal Mungkin ada Tapi ngapain ya Agensi komunikasi Cukup ada Saya punya teman-teman Yang Mereka Itu kan bagian Kreatif Kita ini Makhluk kreatif Nah cuman Hanya kreatifitas dia Dituangkan Tidak dalam Desain bangunan Tapi ke dalam Bagaimana Menyampaikan Pesan Bangunan Tidak sebagai produk Itu ke Masyarakat Atau Dalam hal Di calon konsumen Dan itu Butuh Penertian Terus terang Penertian yang baik Pemahaman yang baik Terhadap Si Desainnya itu sendiri Kami biasanya Pada saat Agensi itu datang Mereka akan Tanya Pak Tolong Dishare Apa Keunggulannya Nah Kalau kita Ngomong keunggulan Kalau tidak Ngomong kita Konsep Mulai dari Konsep Desain Jadi walaupun Kami tidak Men-desain langsung Kami harus Konsep Jadi disinilah Keunggulannya Kalau dia itu Memang punya Basis Di kantor kami Ada Bahkan Orang Corporate Communication Yang menulis Dia dasarnya Basisnya Aspektur Sehingga dia Walaupun tetap Dia harus bertanya Tapi Dia tahu Apa dia tulis Itu keuntungannya Hanya ya Orang harus segala Dia tidak Men-desain Seperti yang Diajarkan Penjualan Banyak sekali Cuma Kalau kita lihat Niklan Dicari Marketing Semua jurusan Jadi siapapun Bisa masuk Disini Nah Di atas Ini bagian Stakeholder Ada juga Kita tahu Di regulatory Teman-teman Kita yang berada Di Masuk langsung Ke dinas Itu semua Ada disini Lalu Bagian ini Ini juga ada Saya juga punya Teman-teman Yang memang Bekerja disana Di banking Dan dia memang Di banking itu Nanti ada bagian Investasi Real estate Hanya memang Dia butuh Pengetahuan Tambahan lain Dan pengalaman Disanjutnya Ini hubungannya Ini segitiga Teramat Dengan zaman dulu Kita diberi Tahu ya Ada pemberi tugas Ada pengzutan Ada pelaksanaan Nah tapi Sebenarnya Dalam industri Property Real estate Ini Ada tambahan Lagi Diklik Ya itu pasar Setelah lagi Stakeholders Jadi Stakeholders itu yang tadi Para pemberi dana Para Membuat peraturan Kebijakan Pasar itu Yang konsumen Kita tidak mungkin Pemberi tugas ini Melakukan Proses Pengembangan ini Tanpa Ada Analisis yang Baik Tentang ini Maupun Ada Lompu hijau Dari Itu Barusan Saya ngobrol Sama Kamang anda Yang Dari Luar Ya itu Mengenai Kalau dari Industry property Itu semua Usaha itu Integrated Tidak bisa Kita hanya Oh saya ada Tanah Saya mau bangun ini Enggak Kalau bangun itu Hanya untuk kita pakai Sendiri Baik Silahkan Tapi kalau bangun itu Sudah mulai melibarkan Kita nantinya Akan Punya konsumen Itu Mau tidak Mau Kita harus Cari tahu Pertama Bisa Bisa tidak kita bangun itu Janganlah itu tanah pertanian Tidak boleh dibangun Kita beli murah Dari penduduk desa Tapi tidak Bisa dibangun Terus Nunjauh disana Tidak ada akses Tidak ada infrastruktur Siapa pasangan Mau ini Kita harus bangun Nah Gitu-gituan Nanti harus Dimasukkan ke dalam Nilai investasi Tadi Oke Silahkan Peran utama Dari Akseteket Sebagai panjang Itu adalah Dia Sebagaimana Konsep Saya Tidak mau Kata-kata Creator Soalnya Sepanjang Saya melihat Desain itu Sebetulnya Holistik Kenyempurna Tidak ada Desain Jangan sekali Desain yang Murni Terima Saya Punya Beberapa Alaman Pribadi Melihat Atau Mengamati Desain yang menurut saya Cukup Murni Teman Selamat datang Cuman Saya Tidak Tidak Tau Apakah Benar Itu Sepanjang Saya ingat Siapa Tau Sebelum Sebelumnya Ada Insider Insider itu Saya Mau Baca Contekan dulu Itu Sebenarnya Memang Karena Kita Memulai Men-generate Lalu Kita Menkoordinasi Dan Kita Menyelesaikan Di Pekerjaan Konsultan Orang Ekspektasinya Yang In-charge Memkoordinasi Pekerjaan Tuhan Suntik Kau yang mulai Kau yang mengakhiri Saya Skip dulu ini Nanti kita Lebih Di dalam Saya Cuma Mau Review Yang Asitek Sebagai Perannya Di bidang Yang lain Boleh Lanjut Pernah Ingat Continuous Surveyor Dan CN Kota Entah Continuous Surveyor Tau Biasanya Kita Lanjut Ini tugasnya Mereka Sebenarnya Melakukan Sebuah Analisis Volume Jadi Sebuah Pekerjaan Itu Berapa Si Volume Pekerjaan Itu dibagi-bagi Bangunan Itu dibagi-bagi Pekerjaan Nanti Mereka Bikin Analisis Mereka Perlu Pekerjaan Beton Volumenya Sekian Pekerjaan Kayu Sekian Pekerjaan Baja Sekian Dan Itu Butuh Pengetahuan Kalau Anda Sedapat Pelajaran Konstruksi Bangunan Itu Yang Paling Utama Yang Harus Dimiliki Nah Biasanya Dia Ada Kalau Kalau QS Itu Kalau Untuk Accept Mereka Sebutnya Pekerjaan Yang Finishing Nah Ini Pre-contract Sebelum Pendidikan Kurator Jadi Dia Ikut Kita Sudah Masa Desain Dia Melakukan Bill Pond DB Lalu Melakukan Possessimate Dan Dia Mengawal Tender Possessimate Itu Dia Memberikan Satuan Pekerjaan Satuan Harga Dari Upah Maupun Dari Material Upah Kemasangan Maupun Material Dan Keuntungan Dia Melakukan Analisis Seperti Itu Berdasarkan Volume Yang Sudah Ada Jadi Kalau Volume Dikali Harga Satuan Dapat Sebuah Biaya Kalau Kita Melakukan Yang Kita Kasih Hanya PQ Ini Kita Kosongin Ini Dikasih Pemilik Pemberit Ulas Jadi Nanti Yang Nge-build Yang Ikutan Tender Mereka Isi Angkali Masing-masing Dari Setelah Kita Bisa Tahu Nah Ini Begini Kalau Post Contract Setelah Pemilikan Contractor Dia Mengikuti Semua Ini Dia Melakukan Istilahnya Kalau Dilapain Seperti Oknab Jadi Artinya Kita Meninjau Sama-sama Progresnya Sudah Berapa Tujuan Apa Karena Kita Punya Contractor Itu Pembayaran Jadi Pembayaran Itu Berdasarkan Progress Progress Itu Diverifikasi Oleh Seluruh Pihar Dan Dialah Yang Melakukan Paperwork Nah Ini Nanti Keluaran Sertifikat Pembayaran Yang Akan Mengkonfirmasi Invoice Si Comerator Bahwa Ini Sudah Layak Untuk Dibayarkan Sekian Persen Dan Ini Bekerja Arsitek Sebaik QS Dalam hal ini Walaupun Arsiteknya Tidak Melakukan Pekerjaan Desain Tapi Harus Mengerti Penuhnya Detail-detail Konstruksi Desain Juga Jangan Jangan Salah Detail Itu Desain Seperti Kata Miss Fundra Got It Details Oke Lanjut Sebagai Sian Mk Disini Dibilang Menurut Konstruksi Saya Karena Dia Sebetulnya Kampur Part Nanti Pekerjaan Lebih Ngin Saya Lihat Dia Di bagian Kontraktor Kontraktor Melakukan Apa Dia Kira 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 Tapi Yang Penting Juga Ini Dalam Pengawasan Itu Akan Banyak Masalah Nah Masalah Itu Ada Tersedur Karena Begitu Ada Masalah Kita Ngomong Tanggung Jawab Siapa Nah Itu Harus Terekam Dengan Baik Secara Secara Seratif Dialah Yang Melakukan Itu Semua Dan Ini Dia Juga Yang Mengkoordinasikan Tadi Ok 6 Tadi Oke Lanjut Aksitek Sebagai Belaksana Kontraktor Moturnya Kira Get Bejab Done On Schedule Dengan Budget S Klasifat Paling Kening Karena Kalau Mereka Tidak Melakukan Sesuai Sudah Dispesifikasikan Hasilnya Akan Beda Kadang Kadang-kadang Banyak Yang Beritilah Begini Pak Ini Materinya Lama Baru Datang Ini Dipesannya Lama Karena Harus Di Plot Dari Mana Atau Stoknya Habis Atau Gimana Atau Metode Konstruksinya Ini Kalau Kayak Gini Akan Berlipat Lipat Barang Sekali Kalau Kita Nggak Mengerti Apa yang Dibicarakan Kita Nggak Akan Bisa Mengkantar Hal Jadi Bisa Lanjut Ini Istilahnya Saya Nggak Tahu Banyak Yang Mengerti Atau Nggak Ini Adalah Salah Satu Tools Yang Paling Penting Di Organisasi Kontraktor Itu Sebenarnya Terbagi Dua Ini Yang Ini Yang Teng Ofis Bukan Teng Ofis Di Sarai Mereka Punya Kantor Proyek Tapi Orang Yang Di kantor Engineering Ini Yang Ini Di Lapangan Kalau Lapangan Ya Lapangan Dia Menghasil Langsung Kerjaan Bagus Atau Nggak Dia Menghasil Tes Lapangan Dan Sebagian Tapi Kalau Di sini Mereka Menganalisis Mereka Bikin Schedule Sesuai Dengan Rencana Kerja Keseruhan Di Bagian Schedule Ini Ada Pekerjaan Pekerjaan Yang Menjadi Bagian Sian 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 Ini Penting Karena Mereka Sangat Cost Sensitive Nah Ini Usah Usah Dilupakan Kalau Kita Menggambar Detail Kita Gambar Itu Seolah Itu Terjadi Padahal Pada Waktu Itu Dilakukan Di Lapangan Bisa Kejadian Wah Ini Nggak Bisa Dilakukan Karena Ruangan Kerja Untuk Mengerjakan Itu Nggak Ada Jadi Detailing Tidak Mengerhitungkan Bagaimana Orang Mengerjakan Ini Jam Terbang Dibelajari Disini Memang Nggak Bisa Ini Jam Terbang Jadi Mereka Karena Berkepentingan Melakukan Sequence Sagi Urupannya Apa Saja Dulu Yang Mengerjakan Kadang Kadang Setiap Urupan Pekerjaan Itu Ditangani Oleh Subcon Yang Beda Sehingga Terjadi Yang Paling Bahaya Geri Area Siapa Tanggung jawab Di Ini Paling Penting Ini Jangan Salah Di bagian Finishing Yang Paling Sudir Kenapa Kita Lihat Bentang Kolom Ini Berameter Di Lapangan Bisa Sulisi Padahal Material Sudah Kita Pesan Jadi Mereka Membuat Yang Namanya Shop Drawing Gambar Pelaksanaan Yang Dengan Ukuran Lapangan Jadi Gambar Itu Ada Level Konsultan Pencana Mereka Buat Gambar Munah Dari Konsen Skenetik Pengembangan Design Workman Yang Terakhir Gambar Kerja Yang Kita Siapkan Untuk Document Selesai Di Document Tender Nanti Biasanya Masih Ada Dengan Sesuai Karena Mungkin Tidak Semua Yang Digambar Konsultan Kan Belum Menyatakan Merk Kalau Sudah Sudah Kita Tentukan Tunjuk Kontraktor Mereka Sudah Memperhidupan Merk Bisa Lift Lift Kita Pakai Resubishi Sama Otis Itu Mungkin Agak Beda Nah Mereka Harus Penyesuaikan Penyesuaian Itu Mereka Tuangkan Dan Suha Gambar Yang Namanya For Construction Nah Itu Masih Gambar Yang Diproduksi Gak Mesti Digambar Ulang Tapi Dia Bisa Berikan Ada Aturannya Ada Prosedurnya Tapi Nanti Pada Saat Di Lapangan Setelah Struktur Itu Nanti Diukur Lagi Bisa Terjadi Dan Itu Bukan Tidak Mungkin Shelf Yang Untuk Lift Itu Musihnya Muat Jadi Tidak Muat Nah Harus Lakukan Sebuah Maneuver Itu Bisa Terjadi Salah Siapa Kita Bisa Terjadi Walaupun Bedanya Instruksi Konstruksi Sama Manufaktur Kita Buat HP HP Itu Standar Ya Ukurannya Segitu Nanti Jadinya Segitu Tapi Kalau Pengen Bangunan Walaupun Banyak Pekerjaan Perikas Fabrikasi Di Lapangan Dimulai Dengan Serta Pekerjaan Yang Menentukan Titik Nol Kan Titik Nol Salah Seterusnya Salah Lalu Kelolahannya Udah mulai Miring Segala Macam Nah Ketinggal Kemungkinan Kesalah Makin Besar Sehingga Subdrawing Ini Luar Biasa Setelah Semua Selesai Semua Perubahan Dituangkan Itu Direkam Lalu Diproduksi Lagi Satu gambar Yang namanya Estron Drawing Ini yang Nanti Digunakan Untuk Pengelola Getung Terutama Bagian-bagian Yang Tidak Kelihatan Oke Lanjut Ini Benda Yang namanya Kurva S Kalau Anda Lihat Yang Biru Itu Yang Direncanakan Kalau Yang Merah Itu Yang Terjadian Kalau Dia Kesini Ini Telah Kalau Sini Dia Ahead Ini Kita Lihat Rencana 95-99 Ini Ternyata 94-94 Ya Not bad Masih ada Sulisi Sikit Seluruh Pekerjaan Dibagi-bagi Sorry Ini Kecil Memang Ini Bukan Bagian Dibagi-bagi Ini Waktu Ini Perbaikan Kerjaan Setiap Koordinat Ini Itu Adalah Bobot Kerjaan Nah Siapa Yang Isi Ini Si Arsitek Bisa Yang Sudah Mengalaman Dia Bisa Ngisi Hal Itu Nah Jadi Purva Sini Adalah Salah Satu Pekerjaan Penting Bagi Kontraktor Untuk Mengawasi Maupun Bagi Pemberi Tugas Untuk Mengawasi Sebab Itu Disepakati Bersama Kita Ada Kolom-kolom Tanda Tangan Jadi Itu Yang Kita Sepakati Bersama Kurang Lebihnya Mundur Atau Atau Majunya Itu 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 Dalam Hal Ini Diperlukan Skill Yang Tambahan Pengetahuan Tambahan Mungkin Pendidikan Tambahan Karena Apa Yang Mereka Kerjakan Selain Maju Konsultan Property Nah Ini Salah Satu Lurusan 8 Berapa Ya 8 1 Bayu Tomo Dia Dulu Bekerja Di Konsultan Property Sebagai Resource Development Dia S2 Di Bagian Real Estate Pada Waktu Dulu Masih Cuma Danda Satu Langsung Memperoleh Propon Dia Bekerja Disitu Dan Dia Cukup Memuasai Bidang Hal Ini Dan Ini Gunanya Mengolah Data Data Pasar Jadi Kita Mungkin Tidak Bicara Banyak Pasar Itu Alta Tapi Popen Dia Mengandalki Hal Itu Dia Melihat Proyek Sebagai Sebuah Database Lalu Dilakukan Data-data Itu Sebuah Analisa Investasi Seperti Dibilang Saya Punya Tanah Saya Mau Bangun Ini Coba Dicek Atau Saya Punya Tanah Saya Tidak Mau Bangun Apa Coba Dianalisa Mereka Bantu Hal Ini Juga Mereka Mereka Membuat Jasa Penilaian Juga Ini Aksetek Pun Bisa Tidak Disini Agensi Penjualan Tadi Sudah Saya Jelaskan Siapapun Boleh Diterima Berbagai Cusan Nah Agensi Komunikasi Ada Istilah-istilah Nanti Kalau Misalnya Anda Berada Di Developer Above The Line Above The Line Above The Line Itu Sebuah Upaya Komunikasi Yang Melibatkan Yang Terlain Kalau Misalnya Kita Bikin Iklan Bikin TV Komersial Bikin Kreativitas Yang Dienikan Kalau Produknya Adalah Real estate Kreativitas Kita Bagaimana Menonjolkan Keunggulan Tapi Tidak Harus Mengecilkan Tidak Harus Menyembunyikan Weakness Kita Bagaimana Sebenarnya Weakness Kita Bisa Jadi Bagus Malah Itu Kreatif Itu Kadang-kadang Dilihat Dari Sisi Visual Mauvin Dari Copywriting Copywriting Itu Artinya Slogan Segala Macam Itu Saya Senang Kalau Memperhatikan Slogan Slogan Itu Mereka Ide Ini Ada Sesuatu Yang Norak Lebih Diingat Dari Sesuatu Bagus Betul Nggak Itu Malah Kita Melu Sih Diingat Gitu Kalau Bilih Delanya Lebih Kepada E-dance Dan Promo Saya Nggak Tau Teman Salah Satu Alumni Kita Komisian Nipang Dia Sangat Aktif Di Bidang Kita Lagi Bikin Pameran Buku Sekarang Di Ice Nah Jadi Ini Ashtek Seperti Konsultan Lain Ada Pertanyaan Sejauh Ini Jadi Tadi Kita Lihat Kita Belum Membahas Ashtek Perancang Dan Ashtek Sebagai Pengembang Tapi Sejauh Ini Kita Sudah Membahas Ashtek Konsultan Teknik Yang Lainnya Kita Sudah ICM Lalu Ashtek Sebagai Konsultan Yang Bukan Teknis Yang Lainnya Sejauhnya Ada yang Mau Ditanyakan Atau Sudah Jelas Oke Lanjut Ashtek Sebagai Perancangan Ini Intinya Dari Presentasi Ini Sebetulnya Adalah Ini Kalau Anda Nanti Memang Berniat Jadi Ashtek Beneran Merancang Memdesign Merencanakan Kebetulan Kalian Punya Klien Itu Adalah Pengembang Nah Paling Baik Kalian Tahu Pengembang Itu Siapa Siapa Itu Dampati Visinya Apa Dan Sebagainya Jadi Know your Klien Lakukan Kerjaan Rumahnya Dulu Jadi Pada Waktu Kita Memang Ini Jangan Cuman Karena Memang Nyari Proyek Tapi Memang Kita Tahu Oke Lanjut Saya Punya Nyal Oke Ini hubungan Tahu Siapa Ya Balik Ya Ada yang tahu Siapa Ada yang tahu Ya Siapa X1 Banyak baca Itu Frank Gery Kenapa saya ambil dia Karena saya gak berpikir Manggil Frank Gery Untuk jadi Aksutek saya Saya gak ngerti Nanti mau ngitungnya Gimana Tapi Regatles Frank Gery Memang Mengagumkan Walaupun Seperti juga Saya pergi ke Guggenheim Museum Bilbao Tidak ada Satu garis pun Yang lurus Yang siku Yang sama Yang berulang Saya lihat Louis Vuitton Foundation Di Paris Buset Kalau kacanya Pecah satu Mesin baliknya Gimana ya Sengaja Jadi Saya pasang Jadi Kalau Architect Gery Gaya apa Nah klien itu Memang-macam Klien yang memang User atau Caretaker Caretaker itu berarti Berwakili sebuah Misalnya foundation Institusi Whatever ya Lalu klien yang Developer Clien itu sendiri Punya customer Customer itu Ada yang Mungkin user Yaitu memang Penghewa Pemilik Ya Udah Tapi ada lagi yang Misalnya Kayak kita bikin mall Dia punya Tenant Nanti dia Punya klien lagi Atau kita punya Sesuatu yang Langsung ke Public atau Market Ini penting Diketahui Karena desainnya Nanti akan beda For one Misalnya Desain Entrance Zaman sekarang Semua entrance Ada penjagaan Kalau kliennya beda Cara Nolong entrance Itu juga lain Coba Berhati kan Saya gak ngasih contoh Coba berhati kan Dan sekarang Kayak gimana Nah apa sih Jadinya gedung Kalau kliennya itu Emang user Atau cartanger Lanjut Jadi ini kayak gini Ya misalnya Emang gedungnya Jadi gak pusing Gak pusing sama Mesti mikirin Modalnya balik Dia Pokoknya yang penting Dia punya Sebuah Ini Ini Guggenheim Museum New York Lanjut Nah ini Saya foto sendiri Saya memperhatikan Buset Material luasnya Luarnya Itu Sesuatu Yang Dia bilang Kalau Dia gak pakai Ini Saya mundur Gak boleh Pakai Design saya Titanium Saya gak salah Titanium Itu dipakai Untuk Kalau orang di operasi Fitnat Kalau gak salah Itu Ini dipakai Untuk diluar Dipakai Untuk Materi Kamera Ringan Kuat Mahal Gak tau Apa Dan ini Dulu Kan gak ngerti Bilbao Itu apa Dimana Bilbao Itu kan Saya cuma taunya Adnotico Bilbao Yang sepak bola Jadi Kalau kita ikut Tour itu Enggak ada Menuju Bilbao Saya Sengaja pergi Dari Rancis Naik Mobil Jadi Bilbao Itu Ingin punya Sesuatu Nah Dengan Adanya Ini Istilahnya Put the city On the map Orang Pengen Datang Luar biasa Dampaknya Luar biasa Kalau Anda Berkesempatan Cobalah Melihat Gedung-gedung Frank Jari Itu Saat Anda Yang bingung Luar Anda Lumpu Ini Susah Nyambung Gak Gak Kebayar Gak Gak Kebayar Gak Gak Usah Jauh-jauh Saya Membangun Soporter Yang Lebih Rasional Saja Walaupun Mentor Organic Itu Menjelaskan Kepada Orang Mau Orang Itu Ngerti Ya Sesama Sesetik Juga Mampun Orang Yang Sama Itu Gak Gampang Baru Yang Kayak Gitu Apalagi Yang Kayak Gini Akhirnya Ujungnya Ya Nikmatin Aje Kalau Saya Dibilang Jadi Saya Beli Bukunya Saya Lihat Waduh Dia ada Gampar Skema Konstruksi Lihatnya Nanti Di Internet Luar Biasa Gak Ada Banyak Sekali Sudut Sudut Lumpung Yang Yang Memang Sedih Oke Lanjut Ini Yang Foundation Louis Vuitton Foundation Di Paris Oke Itu Baru Buka Coba Kalau Kacanya Pecah Satu Gimana Gantinya Ini Ini Semua Custom Dan Ini Mereka Sudah Pakai Bim Bikin Gak Mungkin Gak Pakai Bim Jadi Modelnya Itu Konstruksinya Sudah Pakai Bim Tapi Bukan Refit Seperti Yang Di Pakai Dia Pakai Yang Lain Saya Lupa Apa Nama Saya Bu Tapi Ini Luar Biasa Cuma Pengalaman Di Dalamnya Gak Sebagus Pengalaman Luar Tersanya Tapi Ini Sebuah Karya Yang 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 Unik Hanya Di Protes Kanada Di Tempat Yang Harus Hijau Tapi Lagi-Lagi Penggeri Di MIT Penggeri Dikritik Bangunannya Bocor Dia Marah Seminar Suatu Sangat My name Is Penggeri And my Buildings Don't Tick Gak Pak Pak Iwan Sempat Melihat Yang Di MIT Pak Perbangunan Saya Terakhir Tahun Lalu Saya Saya Sempat Melihat Saya Tidak Masuk Ya Kayak Gini Oke Nah Kalau Kliennya Bukan 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 Kertik User Yang Memang Tidak Pusing Pengembalian Bukan 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 Sebaiknya Arsitek Mengetahui Vizinya Proyek Itu Vizinya Perusahaan Itu Mengetahui Target Itu Apa Mengetahui Kriteria Apa Mengalui Kebutuhan Apa Apa I I Slides From This On Is In English So You Can Understand I Took This Slides From Other Presentation For Another Guest Lecture Jadi Saya Ambil Karena Saya Beberapa Kali Sharing Pak Alright Jadi Lanjut Next Diklik Klik Satu Dua Tiga Saya Masih Masih Sual Waktu ini Dibangun Ini Saya Proyek Saya Ini juga Proyek Saya Ini Ini Perting Tag Tagline Ini Hanya Saya Dikritik Tegline Ini Sebenarnya Bukan Yang Ini Ini Tagline Perusahaan Bukan Tagline Architect Ini Untuk Akademis Jadi Gak Apa Penting Slogan Ini Kalau Di 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 Karena Ini Memposisikan Karyanya Mereka Terhadap Saing Jadi Ada Satu Faktor Yang Sangat Harus Diperhatikan Nanti Ada Adalah Kompetisi Di Dunia Industri Mana pun Pasti Ada Kompetisi Oke Ini Saya Sebut Flagship Project Jadi Artinya Proyek Yang Memang Jadi Kebandaan Jadi Saya Mungkin Gak Ngomong Icon Icon Terlalu Marketing Jadi Sesuatu Yang Landmark Di Lokasinya Anda Sebagai Arsitek Harus Tahu Memang Tujuannya Mau Ini Atau Mau Yang Lain Saya Tambah Nanti Karena Kebetulan Saya Menangani Proyek Ini Tapi Teman-teman Yang Lain Dia Juga Buat Misalnya Produk Rumah Ekonomi Atau Rumah Susun Sewa Hanya Karena Saya Gak Menangani Gak Kebagian Yang Itu Saya Nanti Gak Bisa Menjawab Banyak Kalau Misalnya Ditanya Jadi Saya Tampilkan Apa yang Saya Ingin Bukan Ingin Menunjukkan Bahwa Kami Selalu Menisah Kayak Ini Tidak Oke Lanjut Kalau Nggak Ngerti Tanya Sekarang Atau Cari Sendiri Di Anda Harus Memahami Jargon Atau Istilah Istilah Nyalah Orang Grade A Office Apa sih Grade A Office Middle A Department Apa Smart Travel Hotel Apa Itu Semuanya Kalau Smart Traveler Hotel Ada Yang Tau Istilah Room Key Di 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 Smart Smart Traveler Itu Kata Lain Dari Backpacker Berapa Di Di Bawah 20 Mas Di Bawah 20 Berapa Belas Bisa Tak Belas Tak Sali Jadi Itu Begitu Kita Tahu Jadwal Anda Pak Ibu Mau Buat Apa Backpacker Kita Langsung Pikir Oh Sekian Ininya Jangan Kita Kasih 30 Gitu Loh Middle Apartment Apa Itu Bisa Lihat Dari Harga Jual Agak Bias Karena Lokasi Jakarta Jakarta Sama Luar Jakarta Pangilangan Bekasi Itu Beda Jadi Mungkin Kita Lihat Dari Minat Pasarnya Kita Untuk Disuruh Bilgin Apa Namanya S2 Gret A Saya Tanya Sama Orang Yang Mau Jual Kalau Kamu Jual Gret A Apa Yang Kamu Sampaikan Sama Wah Harus Sudah Ini Itu Gubang Sampai Spesifik Disebut Lihatnya Paling Mitsubishi Saat ini Mungkin Yang terbaik Lalu Ada Pakai Akses Card Kalau Masuk Terus Gitu Yaudah Kita Bikin Tep Gitu Ada Lobby Nya Harus Gret Gret Itu Apa Ya Jadi Ini Kalau Kita Nggak Ngerti Ini Dia Ngomong Itu Kita Ngomong Aja Ya Bukalah Kita Ngerti Biasakan Buka Internet Kalian kan Well Informed Generation Nggak Kayak Zaman Saya Buka Jadi Tau Jargon Jargon Target Market Apa Penting Penting Soalnya Nanti Akan Ada Mereka Perlunya Fiturnya Apa Fasilitasnya Apa Finishingnya Apa Ht Tau Ht Pemunggini Styles Nah Itu Setingkat Di Atasnya Keramik Sebetulnya Dari Bubu Keramik Juga Cuman Prosesnya Lain Dengan Marble Marble Lokal Maupun Import Itu Menentukan Target Market Kita Siapa Bedanya Jelas Harganya Marble Import Itali Tidak Terbatas Mau Yang Sementernya 3000 Euro Juga Ada Euro Ada Ht Kita Mulai Dari Yang 200 Terpasang Ada Yang Lebih Murat Pun Ada Marble Yang Import Cuman Cina Punya Ada Nah Itu Kita Berkujiban Mengenal Karakternya Ada Marble Yang Sangat Pekas Sama Garam Ada Marble Yang Sangat Purus Di Atas Marble Itu Yang Paling Kurang Purus Itu Granit Yang Paling Rapat Puring Cuman Granit Coraknya Begitu Begitu Aja Marble Kan Exotic Bahkan Ada Yang Namanya Apa Marble Yang Bisa Dikasih Cahaya Dari Belakang Onyx Itu Bagus Sekali Kalau Kita Dikasih Cahaya Dari Belakang Dia Indah Dan Orang Juga Bila Sama Sama Import Oke Potongan 60 Sama Potongan Semeter Sama Potongan Sedinding Tingkat Grimnya Itu Beda Begitu Kita Masuk Wah Gila Pasti Mahal Punya Gitu Karena Wastenya Banyak Satu Slap Itu Berarti Custom Dia Biasanya Ukuran Satu Kali Dua Tapi Pingkirannya Gerigi Gerigi Kan Dia Nggak peduli Dia Jual Yang Gross Dia Nggak Jual Terkotong Jadi Ada Tingkatan Wast Makin Gede Ukurannya Wastenya Makin Banyak Berarti Orang Itu Makin Ngebuang Kita Beli Empat Tahun Ini Aja Dih Nah Kalau Yang Gede Banyak Berarti Transportasi Juga Tidak Mahal Jadi Anda Bisa Ukur Ya Dari Omongan Grade A Office Lihat Lobby Makin Gede Makin Grade A Terus Kira Kira Gitu Berarti Dia Mau Spend Uang Disitu I'm Talking About Grade Office Building If you look at the lobby And you look at the marble with the cut size of very large instead of 60 by 60 You have like almost the whole wall that means that the developer whoever it is is willing to spend more money because there are waste and more cost of transportation for that. So So Isn't it Because just only by looking at materials in the lobby And you know Marbles vary from We can import marble from Italy let's say Maybe hundreds of euro until thousands of euro A piece Like one by two So Target market itu menentukan Lalu Apa Dia rental Dijual Mau diri ini sendiri Atau memang percusuan Itu kita penting juga Kalau dia brand image Kita punya Kreativitas kita Akan di Akan di Di opening Akan di Akan dilaksanakan Tapi kalau Kalau ini Wah ini harus yang bagus tapi murah Kita harus hati-hati Ya kita harus hati-hati Cara memasang marble juga banyak-banyak Ada yang sistem bahasa Sistem krim itu ada harganya semua Jadi Kita harus Harus mulai banyak Lihat itu details Ini bahasa Bahasa orang investor Gini Take up itu artinya gini Kalau kita jualan Berapa silit Hmm Pembeliannya Kita jual barang mahal Harga Misalnya 5 miliar Sama Jual 5 unit Yang masing-masing Semiliar Kira-kira Lebih mana Lebih cepat jualan yang mana Yang mana Ada yang bisa jawab Kerasa sedikit Pak Lebih cepat yang 5 kali 100 miliar Orangnya dia-dia juga Kenapa itu Pak Kanan ini bisa dilepasin Kalau dia investor Saya jual aja lagi Yang satu Dapet 1,5 Yang itu 1,2 Yang itu 1,2 Yang itu diuntung Jadi Kita harus tahu Mau jual yang apa Jadi kita bisa tahu Mau pakai material itu Yang jenisnya apa Material itu penting banget Kalau mau punya gambaran Dan Berapa sih Porsinya Pekerjaan Struktur Struktur Yang ini Itu kayak main bola 4-3-3 Kira-kira Lebih kurang Tergantung nantinya gimana Jadi kalau misalnya Makin mewah finishingnya Yang 4 itu bisa naik Ya Struktur itu biasanya Nggak jauh dari 3 Kalau dia mulai bentangnya lebar-lebar Pakai spesial ini Ya mungkin 3-nya mau naik FA Raffi juga segitu Cuma yang 4 ini bisa meledak Kira-kira kayak Ingat sepak bola Ingat sepak bola Yang 4-3-3 Kira-kira ya Kalau di SQ itu Empatnya malah bisa agak ditekan sedikit Karena kita jual posongan Kita jualnya kan Kalau office kan posongan Nggak banyak Jadi kita mainnya Tekan di lobby Tapi kita punya pasar Double Jadi ada Ada louvers Sama ada Kaca Kacanya juga yang Pakai Kita harus itu Pakai TV-nya ya Karena itu grand building Nah tapi Di situ Jadi kalau nggak salah 3,5 banding 3 banding 3,5 Kira-kira gitu lah Nggak gitu Jauh-jauh Tapi Kisarannya 4-3 Ingat aja itu Lebih kurang Gampang ya Nah itu Ini Schedule udah jelas ya Revenue udah jelas keuntungan Tapi ini yang Yang saya akan jelaskan Selanjut Kriteria Apa sih Si klien itu Apa Apa yang dia mau capai situ Efisiensi pasti Nanti saya jelaskan Image Sustainability HSA HSA Sekarang isu yang penting Health Health Safety Environment Security Saya jelaskan secara singkat Efisiensi biasanya adalah Luasan Kita ngomong luas Luasan dimana Luas yang itu memerlukan biaya Sama luasan yang nanti akan Melhasilkan uang Paling gampang itu Basement itu Biaya Gak kasih Tapi gak bisa gak Kita harus bangun Ya Basement Unit Misalnya ini sebuah unit Yang memang akan disewakan Perkantoran Nah ini luas yang selbel Jadi ini dibagi Soalnya tamannya itu gak selbel Dibagi seluruh taman itu Efisiensi maunya setinggi-tingginya mungkin Tapi pasti ada batas Gak mungkin kita bilang Oh ini efisiensi 99% Oh saya mau bertemu arsitek siapa tuh Siapa kaya dia seterusnya Gak mungkin lah Biasanya orang kalau office building Mereka punya ukuran tuh gini Ada floor efisiensi Ada building efisiensi Kalau floor efisiensi Berarti nya Satu floor itu Biasanya kisaranya 85-90 95 itu bagus Ya kalau building efisiensi Berikut partit dan sebagainya Kita mencapai 60 itu udah 62% itu udah Oke Efficient Dikurang Image Nah kalau image nya itu tadi Nah di Saya mau bangun ini Untuk flagship Cuman kalau Yang namanya developer swasta Pasti tetep mau dia Image yang gimana pun Harus ada Istilahnya return on investment Pengembalian modalnya Itu harus tetep dia Perlindungan Kami Untuk di Salah supporter itu Memang sudah menekankan Dari awal Mau Membuat Mengembangkan Kompleks yang Sustainable ya Dalam arti Green Building Ada sertifikasi Green Building Yang kita gak Kita pake di Indonesia GBC Jadi Kita gak pake yang Singapur Kita mau yang Ikut bantu GBC Indonesia Dan ini Kita capai Goal Sudah dapet Untuk Design recognition Nanti Setahun Atau 2 tahun Nanti di review kembali Untuk dapet Final assessment nya Jadi Pada waktu tahap Bali jadi Kan belum ada pembuktian Itu namanya Design recognition Begitu nanti udah ada Pembuktian Dihitung Diukur semua Pemakaian energi Dan sebagainya Itu nanti dapet Final assessment Bener-bener goal certification Dari building ini Tiap 3 tahun Nanti di Ini lagi Ini sebetulnya Sustainability ini Di mana-mana Di dunia sekarang Digalakkan Karena ini kita punya Tanggung jawab Sama lingkungan Nah tapi Kalo kita ngomong ini Bagus untuk lingkungan Konsumen gak akan Fungsi Gak akan mau bayar premium nya Tapi kalo dibilang ini Akan menghemat Energi kamu Mereka baru mau Kenapa Kenapa ini sulit Kita ngomong Di level pendidikan Pak Ewan Kita ngomong Kita harus Reuse 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 Recycle Tau gak sih ada konsekuensinya Ngomong plumbing Ngomong plumbing ya Kita Tidak bisa mencampur adukan Air recycle Sama air Dari Pamlah laca Insanasi beda Praktis jadi double ya Tapi kalo emang kita Komit Kita harus lakukan Harus kita lakukan Di sini Kalo kita nanti Nantinya Misalnya memang Di kerang gitu Kita bisa minum air Mungkin kita gak Terus bikin double Di luar kita tuh Portable water ya Sama datang 2005 Terima kasih sudah datang Selama kita belum Mencapai level itu Saya pikir Sulit Sudah Kita terpaksa harus Melakukan double instalasi Dan itu biaya Lalu biaya itu Boleh dikemanain Karena kita kan Sangat concern sama Apakah modal kita balik Ya kembali ke Karga Terkonsumen Nah konsumen itu Kita bilang Oh ini nanti Bagus untuk lingkungan Pusingnya Oh saya lewat di tempat yang dulu Atau beli tempat yang dulu Segini Gitu aja Saya bilang Oh nanti cuman nanti emang hemat loh Nah di luar demikian Demikian juga Dengan Energi Anda tahu Apa bagian apa yang paling banyak Mau makan energi Ada yang tahu AC Kalau mau bekerja Kalau mau bekerja harus bisa ngomong AC Good Saya kasih aja AC berapa persen Yang ingin tahu 50 persen lebih AC Jadi begitu kita bisa mengurangi beban AC Kita menghemat Mengurangi beban AC Apa yang dikurangi HIG Caranya apa FASAD FASAD Jadi sebetulnya namanya FASAD FASAD Engendering itu sebenarnya sebuah Percahan ilmu yang Pendalaman ilmu lah yang memang sangat baik FASAD Gak ada lain gitu Jadi Ya orang bilang ada hit island dikurangin Lalu ada apa namanya Insulasi whatever Cuma yang paling kontribusi usaha itu FASAD Karena orang perlu Perlu melihat ke luar Pada saat yang bersamaan Panas matahari masuk Nah ini gimana Nah solusinya antara lain mungkin double glass Kita pakai Double glass ada Jadi kita pakai 8-12-6 Jadi yang luar itu lowi Yang 12 itu vakum Yang 6 itu clear Kacanya Jadi tidak berkelisik Tapi pada saat yang bersamaan Kita juga pakai di luar itu Untuk SQ Lovers Kayak cray gitu ya Zaman dulu kan ada cray Jadi dia Memberikan Sebenarnya cukup tradisional gitu ya Lovers gitu ya Jadi zaman dulu kan kita bikin Sun shading Kayak gitu Nah cuman ini kita bikin Pake materinya aluminium Sekalian space diantaranya dipakai Untuk orang bisa Lakukan maintenance Nah jadi itu sustainability KSE Mungkin sejalan sama ini ya Safety itu sangat penting Jadi Saat ini semua termen terdah Itu semua banyak menyebut soal safety Kita hubungannya Kalau di Lagi sidang itu Sekarang namanya TABG Bagian arsitektur TABG bagian instalasi Itu Sekarang semakin mengerucut Menjadi kesatuan Dulu Dulu kadang-kadang bertentangan Sekarang Kalau sekarang sidang itu Ada anggota-anggota Dari Teman-teman dari RI juga Di arsitektur Dan sebaliknya Jadi masalah safety Jarak Terhadap Jalur evakuasi Lebahnya Semua itu harap diperhatikan Lalu juga Aksesibilitas Dible itu Harus diperhatikan Makin sulit Makin sulit Makin sulit itu Berarti Makin banyak Yang tadi dibilang Luas Lantai Yang tidak bisa dijual Episensinya Agak nge-trop Itu semua ada hubungan Tapi anda-anda Sebagai arsitekt Nanti Kalau memang benar-benar Menisah itu Yang namanya Aturan Yang menyangkut safety Luar biasa Banyak Dan harus dipahami Benar-benar dipahami Sebab kita Ada tanggung jawab ya Khususus security Pengalaman saya Kita Punya Tenant Itu Asing Kalau udah asing Banyak Mintanya Khusus security saja Dan itu teknologi Membantu Betul Cuman Banyak pengaruhnya Ke layout Mereka minta Dinding yang Anti-bomb Bombless Apalah Itu istilahnya Dengan security Yang harus pakai apa Di bawahnya Yang tadinya Gak ada Kadang-kadang Kalau kita bikin kantor itu kosongan Kita gak tahu siapa yang mau masuk Yang mau masuk BUMN Atau swasta Atau multinasional Kita gak ngerti Totalnya Kita ngalamin bahwa Saat ini Ada satu gedung Dari tiga Yang isinya MNC semua Multinasional Komunia Bukan MNC Punya Jadi Kita serem juga Gitu Karena Karena Dari sisi Prosedur security saja Mereka Luar Saat pertanyaannya itu Sebelum mereka Tanda tangan kontrak sama kita Ada sepukur sendiri pertanyaannya Karena mereka punya standar Selesai mereka Tekan kontrak sama kita Mereka melakukan evaluasi Sebenarnya Mereka bikin list Mana menurut mereka Gak sesuai secara detail Luar biasa Dan ini Jangan salah Banyak hal yang Dimana Bahkan Walaupun itu pekerjaan ME ya Rasanya kok Kita teman-teman yang Arsitek itu Jauh lebih menguasai Kenapa ME itu gini Gak ada orang ME sini Kalau ada apa-apa Terus begitu dibilang Wah ini nanti Pengaruh nih ke ininya Mereka gak berani Misalnya ke finishing Ke layout Gak berani Gak berani Gak berani Serius Nanti itu Arsiteknya deh Kalau ngomong Kami harus dilebarkan dari awal Oke dipanggil Begitu kita datang Mana gambar arsitekturnya Katanya kok dari awal Jadi harus bayangin Kalau struktur Masih penting Karena gimana pun Dia punya pandangan 3 dimensi Memang Mirip sama kita Tapi kalau orang ME yang basisnya Apalagi elektron Ya mohon maaf ya Mungkin dong Cuman taunya rangkaian Kalau anak kesin Maksudnya penting Mereka punya lah pandangan 3 dimensinya yang baik Kita tuh istimewa Ya kita istimewa Kita harus bersikuri Kita di arsitek Oke itu security Jadi anda-anda nanti Kalau Men-design itu Kami mau yang high security Tau ya kira-kira Lihat aja langsung di Google Apa itu Benda-bendanya Mau lanjut? Next Ini bahasa Pasti maunya nasional Artinya Ini semua berhubungan dengan biaya Waktu Yang sering boleh Gini Ada istilah penilaian yang namanya KPI Key performance index Kita tuh Sebagai itu Kita punya Kontraktor kita ini Kita punya penilaian Baik atau nggak Baik untuk sekarang Atau nanti future ke depan Dan Kita mau apa-apanya tuh Spesifik Saya nggak akan banyak Bicara masalahnya Ini lebih kepada Ini internal Lanjut Nah Ini paling penting Apa sih Cost efektif Dan value enhance Tadi saya bilang ada kompetisi Lalu Ini Pertimbangan Pro Apa Project management Pertimbangan operation Tadi sesendulis Sudah saya singgung sedikit Sama Perkembangan dari Regulasi Maupun marketing Oke lanjut Nah Biasanya tadi Sudah saya singgung High efficiency ratio Salable area Ini artinya Income producing area Diperbanding Cost earning area Dan simple ya Cuman ini Memang Tadi sudah saya sampaikan Bahwa ini yang sangat Dilihat oleh developer Lalu Kalau menisai Sedapat mungkin Carilah materi yang memang Sandal Modular Ada stoknya disini Jangan terlalu custom ya Kecuali kita mau Ferenggeri itu tadi Ya Ya Pusing saya Kalau Ferenggeri Makanya saya Harian Sudah nggak ada Kalau Ferenggeri Saya nggak kebayar Saya mundur aja lah Kalau Ferenggeri mungkin Last custom Baik itu struktur Material Itu tadi Rungki ya Kebetulan Parkir Parkir itu Di DKI Cuman 101 Mobil Per 140 Gros Tapi Kalau di marketing Nggak ada yang mau Dia mau Kalau bisa Sekecil mungkin 25 Unilever Waktu mau datang kita Kita mau parking Material Special order Level Difficulty nya Nanti akan ada ilustrasi Setiap garis itu Menggambarkan Cost itu ada nanti ya Dan Kalau bisa Low post maintenance Itu penting Kita 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 memilih material Asat luar gitu ya Yang sangat rentang sama cuaca Dan apapun itu Diaya perawatan mahal Itu penting Jadi sebaiknya harus Sekali lagi Pengetahuan bahan Rajin-rajin Buka Buka internetnya Oke lanjut Sebaliknya Value Enhance Kita Harus Berikan kesempatan Ngomongan Do Enhance Kita Developer Kalau memang Lihat proyeknya Kalau proyeknya diawalin Yang kata-kata low post Ini mungkin nggak ada Jadi kalau proyeknya Punya kebanggaan Brand image Atau flagship Nah ini punya kesempatan Ya Jadi kita mungkin Ada bagian-bagian Yang memang Memiliki Convenience Security Private Dan itu memang Kita jual Ya Istilahnya jual Lebih mahal Dan yang lain untuk kita Spend uang lebih mahal Itu memang masih mungkin Sebabnya akan Mengangkat image Sekitarnya juga Misalnya Ada ambian Interior Decoration Gadgets Gadgets itu Maksudnya kayak Smartphone Sebagainya Kita Kita tampilkan di beberapa Misalnya kalau di hidung office itu Di lobbynya Yang membuat orang itu merasa Wah Itu menaikkan nilai Yang tadi grade A itu Tercapai Padahal di dalamnya sama aja nanti Gitu Itu 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 harus beratikan Special lighting Kami pakai special lighting Sehingga kalau malam Orang tahu Dan itu memang ada permainannya Kita Belum fully Utilisinya Sebenarnya Lalu Ada juga yang menyakut teknologi Keep up sama pemajuan teknologi ya Baik itu Memang fungsional Maupun Lifestyle Saya pernah dikasih tahu Partner kita orang Singapura Singapura kan Dia sangat aware sama Pemajuan-pemajuan teknologi Saya nanya Beneran itu memang dibutuhkan Oh Maka itu lifestyle Sama aja Jadi orang kalau punya Oh saya bisa ngecek Ini saya dari HP lu AC saya nyala atau enggak Yang gitu-gituan Penting gak sih Kita punya pembantu di rumah biasanya ya Saya tanya HPnya udah nanti belum Oh udah Nanti sediap minum ya Kalau pakai gadget Nanti saya sediap minum gitu kan Oke lanjut Kompetisi penting Kompetisi lu gini Kita bangun ini Sebelah sana bangun itu Eh dia punya ini lho Kita gak punya Tapi kita gak punya lahannya Kita perlu mundur Karena itu Oh enggak ya kita harus Kali jalan Lalu harga Tadi features ya Kadang-kadang yang Misalnya orang Apatemen Bikin kompetenang Dipakai gak sih Tanya ibu-ibu Tanya ibu-ibu Takut Panas Gak dipakai Tapi minta Kalau gak ada Oh tempat lain ada Ada Nyeri ht Orang sudah bilangin gitu Ya kan Orang lainnya ada Oh gini Pokoknya nuntut-nuntut Tapi dipakai enggak Akhirnya Pak kubono yang pertama itu Dibuat Indor Saya tanya Dipakai gak? Ya di awal-awal dipakai Besok-besoknya Ya ada sih Yang itu juga Akhirnya kan Judulnya yang itu juga Tapi diminta Yang penting mereka punya pilihan Bahwa itu ada Jadi satu waktu mereka mau Maka Atau mau show off aja Itu bisa gitu Nah ini semua pengaruhnya ke Cost Ke design Ke material Nah Timing juga penting Ya Kadang-kadang Kita Timing itu Timing kapan Kapan kita mau Berjualangan Design itu harus Bener-bener Practical To build itu Karena kita Mengejar waktu Mengejar waktu Kadang-kadang Kita harus Ya Ya gitu Kalau kita Nibu sama konsumsi Ya kontraktor Kita mau sekian Ada yang bisa tau Kira-kira Pernah Ngebangun Satu lantai itu berapa Berapa lama Kalau Apartemen Selantai sebulan Akhirnya Nata-nata ya Tapi kalau strukturnya Saja Itu bisa Kalau kita mau ke 9 hari Wajar Jadi kalau berapa 7 hari Ya kita mulai bertanya Ini ada apa Dia metodenya Memang bagus Atau dia yang kecuran Kita gak tau Ya kira-kira Jadi Waktu Mereka pasti juga akan Berhitungkan Kalau banyak yang custom Lebih lama Kalau memang Sama Lebih cepat Itu wajarannya Next Ini omongannya orang Tadi udah saya singgung Budget Schedule Workmanship Kita harus ngerti Bahwa pada nanti Orang-orang yang Jadi gini Kalau di Organisasinya Developer itu Pasti ada yang namanya Team Project Mereka pasti namanya ini Jadi Arsintek Jangan keger Kalau ditanya Soal beginian Kalau memang kita tau Kita belajar Kita bisa jawab Mungkin schedule Kita bukan Orang yang Paling ini Cuman Seperti saya bilang tadi Rata-rata Sekian ininya Jadi coba Dari pengalaman Konsultan kita Di Bagian struktur Di David Sukanta Dia sangat rajin Setiap proyek itu Dia catat Dia dokumentasikan Tidak hanya Masalah struktur Juga Masalah schedule Dan masalah-masalah lain Sehingga Kalau ada orang bertanya Nama dia Dia tuh bisa jawab Nah saya minta Andang-andang juga Kalau dia udah terjun Rajin mencatat itu Pengalaman Baik itu Langsung First Apa First hand Maupun dari Sumber yang bisa dia tersayang Lain Untuk perbandingan Sehingga kita bisa tau Jangan 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 kita kalah Mundur Karena di Kritik Ataupun ditanyain Yang kita susah jawab Kita harus Paham Kalau di Bagian sini Ini tanggung jawab kita Word Jadi gini loh Jangan Desain yang Susah Kenapa Di Singapura Singapura yang kita ngomongin Orang masang keramik ini Ada lisensinya Ada Sertifikatnya Di Kita Mandor dipanggil Suruh Bedol Desa Dia laki seminggu Kualitasnya gimana Nah kalau Didesain Didel sesuatu Yang sulit Jangan harap Kalau misalnya Kita mau memang tetap Keduh mau kayak gitu Boleh Tapi kontraktornya Akan cari lebih mahal Dia akan panggil Tukang yang kualitas sebaik Ingat Di Singapura Tukang masang keramik Itu punya Registrasi Punya lisensinya Dan itu di Uji dan diperbahalui Sampai segitunya Di kita Itu tadi Kita sewa Kita tunjuk mandor Dia Bedol Desa Tukangnya dilatih Cuma paling seminggu Kualitasnya mana Itu udah Udah jelas banget gitu Kita mau bicara Kualitas Mas di bagian sini Kalau nggak ada ini kan Tapi kan keuntungannya apa Keuntungannya Harganya murah Makanya Desain yang harus tahu Orang Asing Kalau mendesain kesini Terus asing pasti Karena mereka Kok ini nggak bisa dibikin Atau Kok dibikin jadi jelek Ya kamu sih Bikinnya begitu Ya kita harus Mencari Lanjut Kita jangan lupakan Operation and maintenance Tadi udah kita singgung Finishing materials itu Ada Masa-masa Dimana dia pasti akan Harus dibersihkan Dirawat Ada yang pecah Kalau itu Susah dicapai Kita harus mikir loh Bikin lobby tinggi-tinggi Gimana nantinya mau Ada kayak hidraulik Ya kalau dia nggak sampai Mau gimana Ya paksa masang Scalb holding ya Dan itu kan mengganggu Kelancaran operasi Misalnya Ini paling sulit Karena di barang-barang Di dalam Nggak punya akses Dan ruang kerja Kita punya lah Mungkin manhole Di atas Tetap terbatas Juga masalah Sekpol tadi udah saya singgung Itu udah saya singgung Nah ini satu lagi Kalau di hotel Setiap saat waktunya itu Semua harus diganti Carpet itu tuh Jadi bau lama-lama itu Harus diganti Jadi itu harus terhitungkan Pada waktu ngantinya itu Berarti kita harus bisa Membuat itu Diblokir-blokir sebagian Kayak gitu Nah ini memang Kita harus memikirkan Material yang mungkin Lebih long lasting Gitu-gitu Yang kita harus pikirkan Dari awal Next Ini tadi sudah Saya singgung ya Kita punya Apa yang paling penting Update sama Teknologi application Controlling ringnya Misalnya kayak Smart home Security Dan sebagainya Kadang-kadang Stand line itu punya Requirement yang spesifik Untuk spesifik Keperluan yang memang spesifik Saya nggak bisa Sebutkan karena Spesifik Lanjut Kita harus selalu update Kasih pertiman Kita harus update sama Ininya Apanya Keperluan sekarang Kami pernah Kejebak disini Pada waktu 2009 Mulai didesain SQ Keperluan listrik Untuk retail Itu cuma Katakanlah 85 KW Per skor meter Gila-gila Pas itu udah operasional Sekian tahun kemudian Udah meningkat Di 125 Pusing kita Terus nambah Karena Kebutuhan itu Ada di pasaran luar Dan itu Kita nggak update Pada waktu Kesalahannya Dan itu Sebaiknya menjadi konsultan Memang update juga Waktu Mendesain Lava 5 Lava 125 Bedanya cukup jauh Kalau dikali Sekian ribu Meter persegi Antara lain Regulasi Kami Mengalami Tergantian Regulasi Sebagian Menguntungkan Sebagian tidak Menguntungkan Mengakibatkan Tahap kedua kami Kami harus bekerja keras Karena diperlakukan Regulasi yang baru Dan itu Kita nggak bisa Apa-apa Karena itu memang giver Lanjut Kita ilustrasi tadi Yang Cost Efektif Dan Ini Southwater Bentuknya Kayak kacang mebin Tapi sebenarnya Dalamnya biasa Kalau Luarnya Dia main Jadi ada Cantile River Disini Double skin Ini kaca Yang ini In between Ada Ruangan kira-kira Semateran Itu bisa Untuk orang Yang petugas Kebersihan Nah Kalau Coba Di Lanjut Saya tadi Sampaikan Setiap Ada konsepensinya Kita Tadi kan Sudah perhatikan Bentuknya Kita nggak mungkin Bikin kaca lembong Kayak Tadi Frank Gery Paham sekali Yang kita bikin Itu adalah Segmented Jadi Apa Patah-patah gitu Dan itu Akibatnya apa Setiap Langkah Setiap 1,2 meter Kita ngumpul Kalau kita bikin lurus Kita tembakan Disana Langsung Pasang Teng-teng-teng-teng Cepet Murah Nggak Kalau ini kita Setiap saat harus kita Pikirkan Memang Keliatannya cukup Nggak terlalu segmented kan Nanti dia keliatannya Ditampaknya Cahayanya beda Kalau di lengkung Cahayanya itu smooth Saya sudah buktikan di Louis Vuitton Condition Tadi itu foto saya Dulu sendiri Jadi kalau ini Kita lihat dengan beda Nanti Nah ini di luar Di mana di dalam Kita kan pasang blind Kayak gini nih Lalu emos ini Kalau mau benar Blind ini ada kayak Poofnya Orang bilang Disitu curtain box Coba bilang Bikin curtain box yang lekum Hasidak kisahnya Susah gitu Luar biasa susahnya Ini Jadinya not Susah Lalu Ini perlu diperhatikan Ini ada gutter Kayak parit kita ya slogan Jadi kalau ada hujan Air kesini Air kesini Tapi Bisa overflow Jadi kita harus hitung jumlah Kalang-kalangan Coba saya tanya Siapa yang ngitung itu Kalau dikasih ke ME Dia bisa hitung Tapi ME Ngitung gak sih Jaraknya Tikungannya Estetikanya Gak Kita yang tentukan Nih segini Kita desainkan Gimana Harus gitu Jadi ingat Walaupun itu Orang ME punya urusan Arsintek tentukan Bahan gak ada arsintek ya Nah ini Yang ini nih Kalau dia Bahaya itu Backwash Karena itu Kita harus Ada tanggulan Sekarang orang bikin Wah bikin Apa namanya istilahnya Frameless Bagus Frameless Asal Di luarnya itu Yang ada hujan Yang kena otom bias Itu harus ada jarak ke bawah Kalau kita bikin rata Sama sekali selamat deh Kalau ada Kalau kena otom bias Ini hujan tuh gila-gila Ada kemana hujan gak sih Betul ya Coba Tanggung jawab arsintek tentu Ya Oke lanjut Kalau arsintek sebagai pembak Kata-katanya udah bagus nih Restaking saya Kita restaking Oke Selalu Terima kasih Kita mau tahu Lahan Lokasi Akses Regulasi Rakyat Market Kalau gak ada ini Kita gak akan mulai Ada informasi ini Lalu kita Kita melakukan Studi Pasar itu kayak apa sih Lalu kompetisi Swords Strength Weakness Opportunity Kita harus tahu juga Pandancing kita Nanti kayak apa Sendiri Pandasif Agabaran keuangan Ini ada dampak ke proyek Jadi Sekarang Peace switch ya Tempatkan anda di sisi Pemberi tugas Tadi kan Kita sebagai designer Ini kan Saya mau memberikan sebuah Spektrum ya Nanti anda lulus Bisa kerja dimana aja Sekarang Jadi Pemberi tugas Ya gak salah Dan kita harus Harus ngerti ini Harus ngerti ini Kita harus tahu Dimula dengan cash flow Ya Ini kita akan lihat Bagaimana flow atau arus Dari Pemasukan dan pengeluaran Biasanya nanti gede di depan Pengeluaran Karena kita konsumsi Tapi kalau disini Masih perlu boleh kan Kita Kita menjual Pada saat itu Masa konsumsi Kalau di Singapura gak bisa Uangnya si konsumen Masuk ke sebuah Account yang gak boleh disentuh Escrow namanya Jadi akibatnya Murni Si pengembang itu Harus mendanainya Walaupun dengan bandang keuangan Berarti kan dia bunganya terus Daperti gak bisa Mendapatkan Masukan Nah itu dampaknya Beda Makanya lebih mahal Satu meter persegi di Indonesia Yang paling mewah sekalipun Mungkin masih sepan sepuluh Dari satu meter persegi di Singapura Tetap 30% yang punya Proper di Singapura Orang Indonesia Oke lanjut Isi Itu yang tadi Sudah kita lihat Ini Maunya gimana sih Kita membangun house Atau membangun home Ada yang bisa tau bedanya House yang kita bikin aja Jangan bisa temeter persegi Easy ya Home itu kan ada lingkungan gitu ya Berarti apa Bagian yang tidak bisa dijual Lagi-lagi ditimpatkan ke Yang bisa dijual Dengan demikian Harganya lebih mahal Kenapa Perhatikan Rumah yang depannya Ada taman Sama rumah yang Tidak ada taman Mahalan rumah yang ada taman Kenapa Karena si taman itu Dikros subsidi Jadi Oleh si pembelian rumah yang Menikmati taman Kira-kira gitu ya Wajar aja Nah jadi Kalau memang udah demikian Aseteknya bisa berkesempatan Oh rumah yang ini Kita harus disiapkan lebih baik Apakah kalau luas nggak bisa Materialnya mungkin lebih baik Tau lengkapannya mungkin lebih baik Tau lengkapannya mungkin lebih baik Nah ini kebetulan Kita punya tagline ya Work inspired Kita juga ingin waktu SQ2 Kita ingin membuat konteks kita itu Orang datang ke tempat PSG itu Ini Gak cuman bekerja Tapi dia senang gitu Dia bisa Dia bisa bertemu orang itu Gak harus di luar kantor Dia punya Bisa ada fase-fase kegiatan Dan dia bisa selalu terinspirasi Karena dia senang dapat disitu Lalu Apakah itu nanti akan Sibapnya masal Tipikal Dan sering Kalau ada yang nggak ngerti Cari ya Atau custom Masterpiece Flagship Nah ini Ini kita harus Mengerti ya Ini visinya Kita sekarang jadi developer nih Jadi pada waktu kita menentukan Kita harus In mind itu udah Terintegrasi Kalau ini masal Ya udah Kita nggak usah pusing-pusing Kita mungkin bangunnya haus sekali Tapi kalau begitu kita Ngomong Ya nggak perlu masterpiece banget Tapi sesuatu yang memperlukan Gitu Yang Kita harus pikir harganya lagi Kembali ke itu Enggak Yang saya sampaikan disini adalah Pihak developer pengembang swasta Oke Nah ini Kalau ini nggak bisa dipelajari Ini Next Sebelum saya kesini Ini agak susah Ada pertanyaan Ya Yang Mau pakai ini Semoga sukses ya Selamat pagi Terus liat property Nah saya mau tanya Sejauh mana sih Peran konsultan property Dalam Kayak bekerja sama dengan developer Yang ada sekarang ini Atau Saat Kapan dibutuhkan konsultan property itu Masuk bekerja sama dalam developer Kemudian saya mau tanya Kalau misalnya Kita sebagai arsitek Mau terjunya itu lebih ke industri property Sebaiknya itu Masuknya kemana ya pak Maksudnya Kalau misalnya fokusnya itu ke industri property atau bisnis property itu Belajarnya sebaiknya itu dari mana dulu gitu Terima kasih Bagus Teman satu Saya minum dulu ya Saya coba jawab Makasih Kita sekarang mau tahap kedua SQ Jadi kita panggil push week Untuk melihat Mereka melakukan analisis Kita Karena nantinya akan ada apartemen Apartemen yang ukuran berapa sih yang cocok Jualan yang berapa sih dilihat dari memang Daya beli maupun kompetisi Lalu Apa proyeksinya mereka Untuk bisa Bahwa ini nantinya akan menguntungkan atau tidak Rekomendasi konfigurasi juga Luasan dan sebagainya mereka Kasih kita tidak punya prosentase Jadi Itu biasanya di awal proyek kami gunakan Di awal proyek ya Di awal sebelum kita menentukan Mengenai itu dipakai atau tidak dipakai Itu karena relatif Karena kita itu Memang benar-benar pakai Plot begitu aja Tapi bisa juga Enggak selalu sepenuhnya kita pakai Tapi yang penting Apabila kita nanti akan melakukan Usaha financing Pendanaan Baik itu melalui badan keuangan Maupun kita partnership Orang akan meminta Sebuah pendapat yang independen Kita anggap konsultannya Walaupun kita bayar Tapi dia kan independen Dia gak akan kita Bisa pengaruhi Kita hanya paling bisa bilang Saya mau bangun ini Coba kamu cek Cocok gak? Nanti dia akan jawab Gak cocok atau cocok Atau kalau misalnya kita gak tahu Tolong di studi The analysis Namanya The highest and best use analysis Yang nanti dia akan memberikan Semua Misalnya Wah pak ini gak cocok Untuk bikin ruko Bikinnya Mendingan mudah Bisa juga begitu Kesimpulannya dia Karena dia melihat Opportunity nya ada Dilakukan SWOT analysis Dan sebagainya Saya mau tanya Sebelum saya menjawab Yang kedua Bisnis Apa yang kamu maksud? Bisnis property yang gimana yang kamu maksud? Mau jadi jualan Atau mau Bikin Apa? Biar agak spesifik Ini jawabnya Ini kita dapat calon Entrepreneur nya Boleh Pemilik 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 Anda kata Anda bekerja dari pengembangnya Misalnya Boleh saya sepulang begitu? Misalnya Mau Mencoba Terjun Dan mencoba Mengembangkan sebuah lahan Misalnya Anda punya sebuah lahan Di awal Nanti Anda harus cari Kalau mau simple Adalah Survei Kita kan kurang ketahuan kita Kita panggil sales saja Orang-orang yang biasa jualan gitu Disini kebutuhannya apa Tapi ingat Sales itu bisa bias Karena apa? Sales itu tujuannya terakhir komisi Mereka gak makan gaji Mereka makan komisi Jadi orientasi ini adalah Cepat jual Cepat dapat komisi Dengan demikian Kalau kita punya potensi jualan Misalnya 1 miliar Dia bilang Pak jualan 800 juta Mungkin untungnya gak begitu banyak Cepat Cepat Itu lebih penting Karena dia dapat komisinya cepat Jadi hati-hati Tapi untuk pertama Untuk mengetahui sedikit tentang trend Itu oke Nah selanjutnya Nah selanjutnya Kalau memang Teringat memperangkan komporasi besar Kita Bisa lah panggil konsultan itu Karena bayar konsultan itu juga mahal Gak kurang Ratusan lah Jadi kira-kira Kayak-kira Kayak-kira Lain lagi yang perlu anda ketahui adalah Akurang Disitu perutukannya apa? Nomor 1 Lalu KLB KDB Lalu ada pelebaran jalan atau enggak? Itu dulu yang paling penting Seperti semua hal itu Kalau nanti kita dikundang hari Dipotong lilininya Lalu KLB-nya gak cukup Dan sebagainya Akibatnya kita gak akan mungkin bisa Ada pengembalian modal Karena Sekeliling kita menentukan Harga jual kita nanti berapa Gitu Jadi kalau memang mau mulai langsung Jadi Menjadi Pengembang Memang cukup sulit Kesandung-sandung pasti Tapi ya bukan Berarti gak bisa Gitu aja Tapi sebaiknya Kalau anda baru mulai Anda jadi kenek dulu Baru jadi supir Ya Kira-kira itu umpapannya gitu lah Nah dengan kita jadi kenek Kita belajar jadi supir Supir itu mengendalikan Kenek itu masih manut Gitu ya Kira-kira Nah jadi Saya tidak Mengecilkan Minat Tidak Tapi anda hati-hati Kira Orang yang berpikir Saya punya lahan nih Kira-kira Satu etat Saya mau bikin Iji kecilan Kelas rahusing Gitu ya Banyak cita-cita gitu Yang paling perlu diingat adalah Berapa harga tanah disitu Market price ya Saat itu Demikian nanti kita mau jual berapa Kita jangan hitung Harga perolehan Kalau waktu menganalisis Kita hitung harga pasar Baru kita tahu Percayaan kita sebenarnya berapa Sebab kalau kita jual Di atas harga perolehan dikit Tapi di bawah harga pasar Kita ada kerugian yang namanya Opportunity loss Kehilangan karena Kesempatan itu kita tidak pakai Tidak real loss Tapi opportunity loss Namanya Ini Mohon maaf ini agak sedikit Kapitalisme sedikit pak Tapi memang demikian pelajarannya gitu Kalau kita dulu saya ngambil Saya dapat ambil kuliah di Selon Ini Di MIT sana Nomor 1 dianggap Anda mau Buka usaha dengan duit sendiri Atau dengan pinjam Terus dikasih analisa ujungnya Kalau pinjam dengan baik Gitu lah kira-kira gitu Kapitalisme banget lah Tapi begitu lah emang Dan semua make sense Dan semua menarik Gitu Jadi Bagus Tapi Bersiap Kalau misalnya Kita dari bawah ini Gak tahu apa-apa Sebaiknya Belajarnya itu dari Industri mana industri pak Belajarnya Ya itu kalau kamu jadi ikut Jadi mau jadi developer Ikut developer Jadi connect developer Tapi anda harus Harus Sadar bahwa anda tidak Medesain ya Itu dulu Nanti Nasihatnya Petuanya nanti di ujung menutup Oke saya lanjut ya Udah jam 11 soalnya Diket lagi Ini saya hanya akan Ini pembukaan aja Lanjut Biasanya di dalam Organisasinya Tipikal ya Saya mau dimanapun Itu pasti ada Divisi-divisi yang menyangkut Ini yang saya kasih biru ini Dimana architect bisa berperan ya Planning monitoring Planning management Cuman Kadang-kadang di bagian perizinan Mereka juga Diterlukan Karena pada waktu perizinan Yang Gak selalu harus Orang proyek yang Yang turun Nah yang paling penting Dia Internego nya gitu Tapi dia juga mengerti Apa yang di Teraturan Lalu Marketing Saya bilang tadi Lurusan apapun juga diterima Lanjut Tipikal organisasi lain Jadi semua proyek Punya semua divisi Ya Tapi yang lain itu adalah Matrix Jadi ini Ini Finance Apa Yang ini proyek Jadi mereka mempunyai orang yang Jadi bose dua nih Nah ini Biasanya lebih hemat dari sisi STM Ya Karena ada Cuman lebih ruat dari sisi Petang jawaban Nah ini Intilan dimana Ya Inbitly Inbitly ada satu pun yang memang Ini gimana kulturnya Dan gimana proyeknya Tapi ini Hanya gambaran aja Langsung Ini sebuah model Ini silahkan dipelajari Ini saya sendiri yang buat Selama saya pengalaman disini Bagaimana Ini gak keliatan yang disini Yang selanjutnya Nah ini Diawali dengan yang Bila Mudani Bisnis Situatan Bagaimana kita mengawali sebuah proyek Ya Disini ada proposal Baik itu internet Maupun Ini Maupun proposal dari luar Ada juga orang Ngasih proposal gitu Ada yang bilang Pak saya punya tanah Itu proposal juga namanya Lalu kita harus lakukan Survey Lakukan ini Apa namanya FS Dari luar Ini kan ini outsource Ini internal Ini proyek Lanjut Yang ini di bagian planning Kita mulai melakukan Biasanya di awal itu Kita memang sudah menuju Assetek dulu Soalnya kenapa Kita Saya Pendidikan asetektur Berada di internal Kita di awal-awal Kita paling cuma bisa bikin Bagaimana Lahan yang kita punya Lahan yang kita punya itu Dimanfaatkan secara kapasitas Tapi Tidak desainnya Nah Ujung-ujungnya Desain itu bisa nanti Ada plus minusnya terhadap Ide-ide awal kita Jadi Ini proses yang akan kita lewati Pemilihan asetek Lalu mulai pekerjaan skematik Dan Pengembangan desain Lanjut Ini Persiapan tender Dan ini pelaksana Pengawasan Ini semua Nanti dilihat dari ini Kan bisa di Ini aja kalau yang mau Akses silahat Ini Saya yang bikin dari Public domain lah Kalau Orang lain yang bikin ya Ini Ini umum berlaku Mungkin perusahaan lain Sedikit-sedikit ada berbeda Tapi Ya seperti 433 tadi Umumnya berlaku demikian Oke lanjut Bagaimana kita Mengambil keputusan Kalau decision on managing development Tadi yang tadi Sebenarnya udah Dari Secara itu Saya udah memberikan Gambaran Keputusan kita Memang situasional sekali ya Tapi Saya mau ngasih contoh Ilustrasi yang ini Tadi kan Dari sisi Desainer Lihat setiap garis itu Ada Ada konsepensinya Kenapa kok udah tau Ada konsep ini Kita milih begitu juga Coba Ini 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 yang tadi ya Kan Bentuk kayak gini Coba klik Bisa gak sih kita bikin kotak Bisa Coba klik lagi Bedanya kan jadi gini Coba klik lagi Jadi kayak gini Tetangga kita kotak Tetangga sini kita kotak Kalau kita lihat Kita gak stand out Kita punya kekurangan Di depan kita tuh ada rumah sakit Jeloan Sama gedung lain Lahan kita tuh cuma kecil disini Apanya Bukaannya Tapi kita harus bikin sebuah jalan Jalan 30 meter Sehingga kita tuh gak tampak dari depan Kita perlu eksis Coba klik lagi Nah Ada yang kenal gedung ini? Kenapa dia eksis? Padat begini Ini ada gedung-gedung Tapi dia eksis nih Karena dia memang unik Nah kita cita-cita mau hidup Coba klik lagi Ah lumayan ya Coba kalau bayangkan beli kotak Gila ini gedungnya kotak Ini rumah sakit Nanti sini kotak juga Nah ini kebetulan kita masih jalan kosong Ya gumbung lain kosong Kita bangun lah yang kita mau gitu Jadi ini pakai trun ya Not bad gitu Desisi kita bahwa kita berani ngambil ini Jadi walaupun Kursenya tinggi Tapi kita mengejar sesuatu yang lain Nah karena kita mengejar sesuatu yang lain Nah karena kita mengejar sesuatu yang lain Ada konsekuensi biaya Makanya kita harus Harus Mengusahakan Kita punya klasifikasi gedung ini Supaya kita dapat pemasukan yang lebih baik Kira-kira urutan di pikir gitu ya Anggap ya Sekarang terlalu yang lain Ini Oh sorry masih Nggak ada Masih Lanjut Ini masih Ini masih yang tadi ya Kan saya udah bilang ini Ini kan tampaknya kayak gini Coba kalau kita Buat satu yang lain misalnya Langgan Space ini Kita tidak gunakan Kita pada waktu awal Kita tanya Ketemarketing Kayak agensi penjualan Sebetulnya kalau great office itu Kita dengar dulu Orang pake sistem namanya DRF ya DRP ya Jadi sebuah System AC Dimana kayak split Tapi dia Pakai dumping gitu ya Dan itu Variable Repetigram volume Ya atau Repetigram flow Jadi dia bisa ada lisensinya Akhirnya orang bilang Dulu ya Awal-awal itu Karena promo dari si Manufacturnya Tapi belakangan orang pikir Wah reksa juga ya Soalnya dia musik Itu kan yang dimiliki Ya jadi kalau gak apa-apa kan Dia yang terbaikin Insert kita bikin lagi sentral Sentral itu lebih mahal Karena kan kita harus tanggung Kita harus merawat Kita harus merah Dan kita Interestasinya memang lebih besar Kita coba simulasi Kalau ini kita isi Dengan Benda-benda tadi coba Nah kayak gini Coba secara gini Nah jadi kayak gini Kan gak enak-enak Nah gak keren gitu Setuju gak? Jadi kita gak mau kayak gini Gak mau Jadi kita spend ruang Untuk bisa Bikin ini jauh lebih baik Ini decision Dan ini Jadi staking side Ini risiko Yang kita harus ambil Jadi kita harus belajar di mana Di penjualan Gak ada lain Makanya upaya itu Integrated Kita harus berpikir itu Benar-benar kompransif Lanjut Regata Ini kebutuhan regata tab 2 Dulu Bayangin Kita bikin ini Tertun wall Ada yang tau bedanya Tertun wall dengan window wall Kalau tertun wall itu Kayak tertun Jadi dia Windownya di belakang Bukan windownya Strukturnya di belakang Jadi dia Di kalau saya Tadi punya waktu Saya gambarin Kalau window wall Windownya sit On the slide Jadi ada Ada kini-kini Ada para padnya Nah dulu itu kita ya Waktu saya kerjakan Tab 2 Bukan saya kerjakan Kita bikin seperti itu Ada sirip-sirip Memang layar-layar ini Memang jadi khas Layarnya juga bahannya Bahan yang spesial Lalu Ini Curtain wall seluruhnya kaca Luar biasa lah Pokoknya Saya Setahu saya Bagus sekali Saya mengejar pekerjaan Yang apartemen seluruhnya Pake curtain wall As an office Di tab 2 Kita bilang Kita gak mau itu lagi Kita mau lebih efisien Jadi strukturnya si Sirip ini Gak mau struktur khusus Harus integrated sama Struktur utamanya Which is Yang mereka lakukan sekarang Lalu gak mau window Tertan wall Mau di window wall Makanya di ada para pad gini Lalu material ini Juga kita ganti Tetap Karena ada sirip-sirip seperti ini Harganya memang tetap lebih mahal Daripada gak ada sirip Tapi kalau gak ada sirip Jadi ini kayak apa? Coba kita lihat Nah ini kayak gini Kok kayaknya gak? Gak keren ya? Kita putuskan Kita harus pergi Kalau mau keren keren sekalian Kita jangan tanggung Ini risiko yang harus diambil Risiko Kita sebenarnya setek Di developer Waktu ngomong kayak gini Kita paling didengar Paling didengar Tapi kita harus bisa bilang Berapa persen biaya yang lebihnya Berapa persen yang bisa diserap Didisipusikan ke harga jual Lebih kurangnya Kasaran Kita harus mampu ngomong kayak gitu Jadi butuh ilmu lebih Ya Kampus Institut Teknologi yang di kampus Massachusetts Baru dicita-citakan Oke Saya rasa Ini seluruh materinya Kita menuju ke akhir Sebelumnya ada pertanyaan lagi Saya mau menutup ini Nanti boleh langkahin lagi ya Oke Beberapa tips Sekarang mungkin beda sama dulu Sekarang orang mungkin lebih mencari Kreatif itu tidak hanya pada pekerjaan desain Setuju gak? Orang bikin harga jual itu kreatif juga Orang bikin Ini bahasa hukum itu kreatif juga Ya Good desainnya itu bukan hanya di estetika Tapi desain yang workable Ini saya pinjam istilah workable ini dari Jadi akseteknya Regata dan SP itu namanya Tom Wright Dia mendesain buat salara Tom Wright sih itu dia hebat sebagai desainer Dia pun punya otak ingenier Tapi dia gak akan bisa apa-apa tanpa seorang Yang namanya Jiku Saya kenangnya Dialah yang menerjemahkan ide itu menjadi workable There is nothing a shame ya Kalau kita memang mau jadi pendamping Orang itu Karena orang itu gak bisa kerja tanpa dia Dan dia bilang Kalau proyek yang saya kerjakan adalah Kelasnya kayak Regata Atau kayak bersalah Arab Saya mau dia yang membantu saya Dia memang orang lain Dia bisa menerjemahkan seluruh lengkung-lengkung tadi Menjadi rasional Menjadi measurable Menjadi spesifik Menjadi spesifik Seperti yang tadi ada jangan Jadi Satu hal lagi Kita harus menyadari Diri kita tuh gak semuanya berbakat jadi Di Frank Gehri Atau siapapun Tapi kita punya tempatnya masing-masing Saya pernah Bisalah sama Bas Korok Saya bilang Bas Kamulah yang telah ngantarkan kita yang berkarya sekarang Dia bilang apa cuman? Ini bagian saya Menisai Bagian kamu adalah make it happen Wah saya merasa itu Rasanya tegak Kalau gak bisa Dia mau apapun gak jadi Kita Regata itu Kita kerja bermalam-malam Tim lima orang Dua arsitek No Tiga arsitek Dua sipil Yang memang gede di lapangan Untuk make it happen Membuat gimana caranya itu Bisa Masuk angkanya Permalam-malam kita Dena itu Saya paling percaya dana buatan kita sendiri Itu sampai ada 72 scheme kira-kira Sampai membuat itu memang Orang gue mau Belum skema detail Yang secara konseptual Kita make it happen Jadi Hashtag itu luar biasa Oke Macem lagi Yakin ya Kita harus yakin bahwa Sayang Pak Pak Asbin Saya waktu bertemu di skenario alumni Saya sempat ngobrol Pak Kalau orang kaya saya itu berkarya atau enggak Dia juga bingung jawabnya Sebenarnya saya udah tau jawabnya Bagi saya Kalau abis dengeri kata Bas Noro Saya berkarya Tapi jangan salah Bagi Saya dibantu Apa namanya Menghadapi orang-orang yang Waktu itu men-support kita Di Di regulatory ya Di DKI Ini harus jadi Jakarta punya Berkah mencari gitu Ini Mereka berkarya juga Dalam hidangnya gitu loh Maupun sukar Pada waktu kita bangun mereka kata Setiap kontrak orang yang saya lihat Yang punya HP bisa difoto Pasti Paper wall Apanya Profilenya itu adalah Dia di depan legata Punya kebanggaan Mungkin kita Ikut banget Believe any reward itu Itu penting ya Yakin akan masyarakat Penting Lanjut Kalau kamu yakin Kamu punya wide lens of opportunity Cuman sekarang itu aja Kamu memang mau ngesain Atau kamu mau support design Kalau kamu udah rela itu Opportunity banyak Langsung Yang Tetap Dalam karir itu kita Selalu Target tertinggi Dan kita harus berjuang Untuk mempelajari Dan network support Saya share Pengalaman pribadi Lanjut Ada yang kenal ini kan Zaman waktu saya semester Kedua di jurusan Jadi tahun berapa Tuh kejumpatan Kira-kira Agung segala yang sama ini Kita waktu baru lihat aksir ya Mas Manya Jadi saya pikir ini Korodolf ini hebat sekali Hebat sekali Dia punya aksiran kayak gini Siapa sangka coba klik Sekian belas tahun kemudian Saya ada di gedung ini Sebagai karyawan Gak ada yang nyangka ya Oke lanjut Ada yang kenal ini? Ada yang kenal ini? Oke Saya kasih tau Bangunan ini mungkin gak Si semewa karya-karya Di yang lain Siapa yang gak tau Lalu seperti Paris Bank of China di Hong Kong Ini karya IMD Waktu saya menang tugas akhir Kita udah banyak di judul ini Macem-macem tuh Kita tuh Gak ngerti Masih nih pemahaman kita Bangunan yang kontekstual Keubahan masa Waduh bahasanya asyik Betul banget ya Betul ya Tapi proyek ini Membantu saya Dengan cara saya sendiri Memahami dan memang Meng-apreciate Lalu menerapkannya Pak Yuswadi di awal-awal Kita masuk ke studio Dia ngomong Desain yang baik itu Seperti kalian buat Ini bakso Ini bakso yang enak Tapi Anda pake Bawangnya banyak Anda pake Kecapnya banyak Anda pake sausnya banyak Tapi tetap Bakso nya itu Artinya Desainnya memang harus Workable Baik Tapi apresiasinya Oleh masing-masing Boleh Berbagai Cita rasa Waduh 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 Tau namanya Infinity Pool Ada yang tau Infinity Pool Ada yang tau Infinity Pool Ada jeramnya Ini Itu saya baru tau Itu yang Saya pikir ini original Kecuali saya Gak tau sebelumnya Kenapa saya begitu kagum sama ini Dia memang berani Dari zaman ini Dia antara Yang nilai lama Mabaru Mutabrakan Dimana juga dia berani Dia bikin ini Kesini Ini masih Kompromi Tapi dia kesini dan kesini Ini beda Ini Seolah-olah Antara Ini Dan ini Masih ada nilai samanya Sebuah lengkung Sebuah lengkung Tapi sebuah lengkung Dengan gedung yang ini Ada sebuah Misalnya tension ya Sehingga gedungnya Agak split gitu Lalu ini Infinity Pool Dan ini ada sebuah kolam Bentuknya kayak Kolam di AI ya gitu ya Sehingga apa Ini jadi sebuah Urban space Tidak ada depan Tidak ada belakang Semuanya depan Saya berarti Saya kagum banget Itu pengetian saya Pengetian Mungkin beda Pengetian lain mungkin beda Tapi Bagi saya pada situ Saya tugas akhir Saya merasa ini adalah Sebuah masterpiece Bagi saya Yang membantu saya Ya ngomong dikit ya Bisa dapet A di tugas akhir Padahal saya ketika ini rumah sakit Oke Dan IFP inilah Yang membawa saya Next Dia kan hobi ini Bikin rencing-rencing Ke gedung yang lain Itu gedung Franknya di belakang Membawa saya Sekali lagi Ke kampus ini Ini MIT Semoga kalian juga bisa Oke Lanjut Sekali lagi Satu lagi slide Dua lagi Sorry Saya gak suka building ini Pompidu center Sampai sekarang pun saya mungkin Merasa ini gedung gagal Jorok Jorok Siapa yang mau Mau pakai sekat gigi satu persatu Dibersihin Jorok Asli jorok Karena luarnya Semua itu Di luarnya itu Banyak Debunya Kotorannya Siapa yang mau bersihin Kalau disini Maka memang itu Murah harganya Kalau disana Mana mana ada nih Ini Tapi dia pikir ini Oke Karena saya Dia bekerja sama Satrojas Karena saya bangga Enggak ini Cuma saya mikir Ini orang Kenapa bikin begini Siap pelajari Siap pelajari Coba klik Lihat Sekarangnya dia Saya menjadi salah satu Fans berat dari Sofiana Coba gedungnya sekarang SQ Adalah Sustainable Dan bentuknya Saya kisih-kisih kayak gini Saya gak ngerahin Tapi Arsitektur tahu Saya ngefans berat sama Sofiana Jadi Saya minta dia Bangun dari atas Tapi waktu itu Masih bangun kansai Airport ya Dia orangnya Gak ngambil banyak proyek Jadi Sofiana Sofiana itu Italian designer Saya mikir tadinya Dia akan Bikir salah satu Tapi gak Dia konsepnya kuat Dia Engineeringnya kuat Dan dia itu Kalau Frank Gehri disuruh bikin bangunan komersial yang ini Gak tahu Kalau dia bisa Dia bisa Dia Jadi ibaratnya Saya gak bilang bahwa dia Kalau spesifik itu Spesifik itu Enggak Tapi dia memang Yang mau apapun Dia pikirin dengan baik Dan dia bisa Ya Kalau Kalau musisi itu Favorit saya Sting lah Gitu-gitu Kayak gitu Jadi Saya cuma mau ngamalkan Kamu Believe something Nanti kamu barangkali punya linknya gitu Saya dulu kagum Saya dulu Saya dulu Kagum sama Vision Science Toto saya Ada yang nanti Saya tahu begini Toto sekarang Saya punya Saya belum kesempatan kerja sama Mama Zopiano Tapi Prinsip-prinsip konsep Dia tuh Kepakai Kalau punya kesempatan Ini National California Academy of Sciences Bagus sekarang Gedungnya dan luar mungkin gak bagus Dalamnya It's worth to come Kalau memang lu punya kesempatan Kalau ini saya belum pernah Ini di New Palo Dunia Cultural Center Luar biasa Bagus sekali Kalau punya kesempatan Saya mau bisa rumah Saya ngarepi kesana gimana caranya Oke Satu tips lagi Klik Kita harus punya Good work ethic ya Atau kerja Kerja keras Tapi juga harus keras Dan kalau kita sudah mencapai hasil apapun Kita jangan terlalu memotak Kalau memang tidak bisa Kita tahu When to stop Kita harus ikhlas Dan kita harus Presiden Harus bangga Memang kita inginkan Klik terakhir Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Pak Canda dan sebabannya Sangat memberikan inspirasi untuk kita Oke Sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Canda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih